Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan dan memberikan SK kepada 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih tahun 2019-2024 hasil dari Pilkada Serentak 2019 beberapa waktu yang lalu. Penyerahan SK Pemirsa dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, Ketua Bawasu dan Perwakilan Partai Politik. Ketua Bawasu Jabar Abdullah Perwakilan Polda, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi. Seluruh Ketua Partai Politik pun tidak ketinggalan untuk menyaksikan langsung anggota DPRD terpilih di Aula Gedung KPU Jawa Barat. Rifki Ali Mubarok, Ketua KPU Jawa Barat mengatakan, dari 16 partai politik peserta pemilu di Jawa Barat ada 10 partai yang memperoleh kursi di DPRD Jawa Barat dengan kisaran 25 kursi Gerindra, 21 kursi PKS, 20 kursi PDIB, 16 kursi untuk Golkar, 12 kursi PKB, Demokrat 11 kursi, PAN 7 kursi, Nasdem 4 kursi, P3 3 kursi dan Perindu 1 kursi. 16 partai peserta pemilu hanya 10 partai yang mendapatkan kursi, DIP, Gerindra, Golkar, PKS, yang tidak menerima itu kan PKPI, yang tidak punya kursi PKPI, PBB, kemudian juga Garuda, kemudian berkarya. Anggota DPRD Profesi Jawa Barat periode 2019-2024 sebesar 62 persen atau 75 anggota DPRD merupakan wajah baru, sedangkan selebihnya 45 orang anggota merupakan wajah lama. Untuk anggota DPRD perempuan hanya diisi 18 persen atau 23 orang saja dari seharusnya 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang. Sementara itu Ketua DPRD Profesi Jawa Barat Inel Purwadewi Sundari mengatakan agar secepatnya anggota DPRD Profesi Jawa Barat yang baru dapat menyesuaikan diri. Transisi tidak boleh terlalu lama karena masih banyak PRPR atau tugas dari DPRD yang belum diselesaikan, diantaranya beberapa perda yang belum selesai, serta perda APBD murni dan perubahan yang sedang berjalan. KPU Profesi Jawa Barat menyerahkan surat keputusan calon anggota DPRD Profesi Jawa Barat terpilih periode 2019-2024 kepada Gubernur Jawa Barat Inel Kamil yang nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan pelantikan 120 anggota DPRD Profesi Jawa Barat terpilih akan dilakukan pada tanggal 2 September 2019 mendatang di Gedung Merdeka Kota Bandung. Tugas DPRD sama, jadi setidaknya tentunya yang baru ini kan juga menyesuaikan diri, kemudian ya tetap melakukan kerja-kerja politik tentunya sebagai anggota DPRD dan saya berharap transisi ini tidak terlalu lama ya karena PRPR kita untuk menyelesaikan tugas sampai dengan akhir tahun 2019 ini cukup banyak. Humas DPRD Profesi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!